Puskosmas Purwosari yang berdiri dengan luas bangunan lebih dari 1.100 meter persegi telah resmi dibangun pada 16 Januari kemarin Pendirian bangunan ini menghabiskan dana hampir 3,2 miliar dan memiliki fasilitas umum 2 toilet pembangunan kantor dan ruang lainnya letaknya juga masih berada dalam satu wilayah dengan puskosmas lama pembangunan puskosmas ini didasari karena puskosmas lama terlalu kecil dan letaknya yang akan terkena pelebaran jalan JLS puskosmas ini memiliki 32 personil meliputi 1 dokter umum dan 1 dokter gigi dan termasuk THL yang pertama tentunya saya mengucapkan selamat atas terlesenya pembangunan Puskosmas Purwosari ini dan ini adalah perupakan tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan juga ini agar jangguan fasilitas kesehatan pertama ini memudahkan masyarakat dan tak tanya kemarin yang lama itu ketika ada percana banjir dan mudah-mudahan ini dengan kendirinya gedung yang baru ini lebih representatif dan juga lebih bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat ibu bapak yang saya hormati saya menyadari bahwa saja masyarakat di sini ini masih banyak ya yang mencari pelayanan kesehatannya itu karena perbatasan dengan Pak Bupaten Batur ini juga masih banyak yang ke Pak Bupaten Batur mudah-mudahan nanti akan bisa kita bangun dengan baik agar nanti bisa memberikan pelayanan masyarakat yang terima sehingga nanti tidak usah ke Kabupaten Batur di sini pun kita sudah bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat menuhan fasilitas yang lain seperti Aula itu sudah ada tahun 2018 ini kemudian harapannya untuk masyarakat bisa memanfaatkan puskesmas yang baru ini tidak hanya orang sakit yang datang tapi kami berperan juga dalam promosi kesehatan jadi yang sehat juga bisa untuk datang jadi harapannya tidak hanya yang sakit tapi yang sehat sehingga derajat kesehatannya bisa lebih meningkat jadi penyakit-penyakit penular itu nanti bisa dicegah dengan mereka konsultasi konsultasi dalam masalah kesehatan karena selain masalah kesehatan tidak hanya dari segi fisik tapi juga dari lingkungan Pak nah itu yang jadi PR bagi kami juga rumah-rumah masih sanitasinya kurang untuk ventilasinya kurang kemudian pelafon kurang ternak itu masih meskipun sudah jarak lebih dari 10 meter tapi belum memenuhi persyaratan untuk kesehatan jadi seperti juga sistem pembuaman limba rumah tangga itu juga masih sedikit jadi kalau mereka mau untuk berkonsultasi selain petugas kami yang keliling lapangan itu juga harapannya kami bisa menyampaikan juga nanti dengan adanya gerakan masyarakat hidup sehat nah itu juga dengan konsultasi ke korpus kesemas petugas juga kurun ke lapangan bisa saling membantu secara siniatisnya pelayanan keselesaian pelasari ada umulannya lansia kemudian ada HIP baru saja pelatihan karena disini juga merupakan daerah pariwisata sehingga kami bisa menjaga kesehatan masyarakat lingkungan lingkungan masyarakat sekitarnya supaya tidak terimbas efek buruk dari pariwisata yang ada di perawasan setengah hari kerja, Senin sampai Sabtu setanggal merah ya libur karena kami masih pesemak perawat jalan pesemak pelayanan kesehatan tingkat pertama ada perawat jalan jadi kami pesemak pesemak perawat jalan dan pelayanan gambar darurat kemudian pemeriksaan umum, peringkatan gigi, KIA, MTBS, POJOKDOTS, HIP adanya gedung yang baru ini diharapkan masyarakat bisa lebih manfaatkan puskesmas dalam hal promosi kesehatan dalam hal penjagaan kesehatan sehingga tidak hanya yang sakit yang mau datang ke puskesmas tapi bagi mereka yang sehat juga diharapkan bisa datang ke puskesmas masih ada beberapa fisik yang kami memang masih butuhkan kemudian juga letaknya memang lokasi puskesmas sekarang itu rawan ya rawan bencana dan juga ada efek dari pembangunan puskesmas baru ini seperti gendangan air di jalan akibat adanya pembangunan puskesmas sehingga semua itu perlu ditindaklanjuti jadi memang masih banyak pembangunan fisik yang perlu kami benahi dari puskesmas yang baru ini jadi masih berkelanjutan jadi masih butuh bimbingan dan bantuan dari dinas kesehatan juga adanya tambahan sumber daya manusia karena dokternya baru satu dokter umumnya sehingga masih kurang satu lagi bisa melayani masyarakat dengan lebih baik dan lebih profesional kami bisa lebih profesional melayani masyarakat ada peningkatan kesehatan dan kesehatan di masyarakat terutama di samatan pengusaha selamat menikmati terima kasih selamat menikmati